Intro Beginilah sampah demo yang masih berserakan memenuhi trotoar jalan dan taman seputar gedung DPR dan sekitarnya. Abu pagi tadi, petugas PPSU nampak kewalahan membersihkan sampah yang banyak berserakan seperti bekas sampah nasiboks, minuman, dan sebagainya. Sampah demo yang berserakan ini tentu mengganggu bukan hanya dirasakan oleh pejalan kaki, melainkan oleh siswa sekolah SMA24 yang gedungnya bersebelahan dengan DPR. Kita ini disuruh beres-beresin sampah-sampah yang kemarin bekas demo. Sampai ke depan sekolah? Iya. Masuk ke dalam sekolah juga? Enggak, untungnya enggak. Gimana, itu bau apa tuh, dosa air mata masih terasa? Masih, hidung kita semua hampir merah semua, terus tenggorokan sampai ke tenggorokan juga. Terganggu gak kalau jajan ini? Lumayan. Lumayan terganggu. Iya. Ini belum belajar belum? Belum. Tadi pagi masuk langsung disuruh ngumungutin sampah di sini. Gimana kamu turunnya sampah? Atau gimana? Senang sih karena kita emang harus peduli sama lingkungan di sini. Pihak sekolah dan siswa mengaku bukan hanya terganggu dengan sampah, melainkan juga dengan gas air mata petugas yang masih terasa perih mengenai mata hingga pagi tadi. Pihak sekolah berharap tidak ada lagi aksi demo yang anarkis yang dapat meruikan banyak pihak. Iya, karena mengganggu lingkungan sekolah, Pak. Untuk KBM-nya enggak, proses KBM enggak berjalan, karena lingkungannya sangat kotor sekali, Pak. Iya. Dampaknya sampai ke sekolah? Iya, karena dampaknya sekolah, langsung ada gas air mata juga, langsung masih. Masih, masih ya, masih. Iya, jadi KBM enggak berlangsung dengan baik hari ini. Perasaan apa, Pak? Pedas sekali, Pak. Iya, masih pedas sekali, ya. Kotor-kotor ini sampai masuk juga apa? Sampah-sampah? Iya, sampah-sampah sekitar lingkungan ini kan kotor sekali, Pak. Jadi kan enggak nyaman untuk kita KBM hari ini, ya, untuk saat ini. Jadi, asal terganggu sedikit, Pak? Wah, memang terganggu dari kemarin, Pak. Memang KBM dari kemarin memang terganggu juga, iya. Pak, berapa sama pemerintah, Pak, supaya tidak terganggu, tidak terjadi kenapa? Ya, supaya juga, ini juga anak-anak mahasiswa juga harus mengetahui lah, beradaan dari aturan-aturan juga pemerintah juga harus persuasif lah untuk ini, menyampaikan anak-anaknya juga, aspirasi untuk memberikan aspirasi pada anak-anaknya juga.